Intro Salam Berikut Lenter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di malam hari yang berbahagia ini Ijinkan menjawab dari Salah seorang sahabat Debrunul Anak pintar ini Yang bertanya, Pak Pendi saya membeli dari perusahaan A itu kok tunas Kecambah kelapa sawitnya itu ada satu Kemudian kadang-kadang beli sana kok banyak yang Dua atau disebut dengan Double down Di malam hari yang berbahagia ini saya izinkan Debrunul Menjelaskan berkaitan dengan Kecambah kelapa sawit Dimana bahwa kecambah kelapa sawit itu Pada dasarnya memiliki kemungkinan Untuk tumbuh tunasnya Tunas misalnya kita beli Kecambah seperti ini Ini matanya bisa satu Ada empat sebenarnya Ada yang kadang tiga, ada yang empat Yang mana bahwa ini mungkin Tumbuh satu, mungkin tumbuh dua Atau mungkin tumbuh tiga Atau mungkin tumbuh empat Sehingga jangan kaget ketika beli Perusahaan kecambah yang bersertifikat Itu tumbuhnya cuma satu saja Nah ini ada seperti ini Kemudian tumbuh seperti ini Ya gak apa-apa Ini sah saja gak ada masalah Itu ya benar Ini namanya single tone Kemudian kadang-kadang kita beli Kok ada yang tunasnya double ya Pak Wendy Nah ini seperti ini Double tone Ada yang kadang-kadang Ada yang triple tone Ada juga yang kadang-kadang tumbuh empat Seperti ini Four tone Whatever Bahwa pada prinsipnya Semuanya adalah masih layak ditanam Dimana bahwa Sangat tergantung dari ini Kadang-kadang di beberapa tempat Kalau kita sudah dekat sama bagian Pemasarannya Kita juga bisa request Untuk diberikan Misalnya yang Kalau bisa kita double tone Double tone nya 50% Lama kita melakukan negosiasi Karena pada prinsipnya Bahwa dari Produsen kecambah sendiri Tidak Memilih-milih itu Jika memang produksinya banyak double tone Ya kita serahkan double tone Dan Ingat bahwa double tone ini Empat tunas ini Satu tunas Atau dua tunas Khususnya mungkin dua tunas Tumpuh tiga tunas Semoga empat tunas Empat tunas ini memiliki Kemampuan yang sama Sebenarnya Memiliki genetik yang sama Dengan Dengan rekayasa Dari penyerbukan yang kita lakukan Dari menggunakan dura dan pisiveranya Sehingga Keempat-empat nya bisa kita selamatkan Menjadi individu baru Pada prinsipnya seperti itu Tapi kita tidak bisa memberikan Misalnya Bapak Ibu semuanya Beli dari PPKS Kemudian beli dari Lonsum Beli dari Sain Ataupun beli dari Sriwijaya Kok ada yang Satu doang nih Pak Pen Nggak untung Ada juga yang Oh dapat dua nih Ada yang double tone nya banyak Sangat tergantung dari produksinya Karena bahwa tunas ini Sangat tidak Apa ya Sangat tidak Tidak bisa direkayasa Artinya bahwa Terkadang di dalam Sebuah penyerbukan yang terjadi Oh double tone nya lebih banyak Maka dikirimkan Double tone nya lebih banyak Seperti itu Dan tidak ada rekayasa Yang Harus semuanya Apa namanya Triton semuanya Tunasnya tiga Semuanya juga Nggak bisa Seperti itu Sangat tergantung dari Produksi saat Kita mau dikirimkan Kepada kita semuanya Intinya seperti itu Dan menjawab pertanyaan Bapak Anak Pintar ini Channel Anak Pintar ini Adalah Kok beda-beda Ya memang beda-beda Sangat tergantung Dari faktor Penyerbukannya Karena kadang-kadang Ada juga Varitas tertentu Yang memang Double tone nya banyak Juga ada Kemudian Apakah contohnya saja Misalnya DPSAIN DPSAIN satu kalabar Itu kadang Double tone nya banyak Kadang single tone nya Yang dominan Kadang Double tone nya juga ada Namun intinya adalah Sebenarnya Kalau kita dekat sama Bagian pemasarannya Sebenarnya bisa request kok Untuk Tolong ya mas Dikirimi atau Min Untuk direkomendasikan Untuk bagian produksinya Kalau mau ngirim saya Kalau bisa yang double tone Kalau dekat sebenarnya Tapi Kita pembeli juga Tidak berhak untuk Mau yang double tone saja Ya tidak bisa Kita tidak bisa melakukan itu Mungkin itu saja dulu Penjelasan Yang sangat singkat Berkaitan dengan ini Intinya bahwa Kecamba kelapa sawit itu Mungkin bisa memiliki Satu Tunas Bisa memiliki Dua tunas Memiliki tiga tunas Memiliki empat tunas Secara umum Namun pernah saya temui Memang lima tunas Juga ada Yang mengalami penyimpangan Penyimpangan dalam Membentukan tunas Sampai-sampai ketemu Lima juga ada Dan kelima-limanya Keempat-empatnya Dari tunas yang mungkin terbentuk Adalah memiliki Genetika yang sama Namun bedanya Mungkin nanti Pertumbuhan ada yang Sempurna Ada yang tidak Dan Tambah sedikit lagi Bahwa Ketika bapak ibu semuanya Mendapatkan double tune Seperti ini Jangan sekali-kali Dipotek Jangan Jangan dihilangkan Kemudian Wah ini Misalnya Misalnya nih Kita dapat Kecambah Kemudian ini Wah tunasnya bagus banget Radikulanya ini Bagus banget Kemudian ini ada lagi Tunas lagi Radikulanya Kemudian ada tunas lagi Kecil seperti ini Tritonnya seperti ini Kemudian Ah Ini tidak layak Dipotek saja nih Di hilangkan Lebih bagus jangan Lebih bagus ditanam dulu saja Baru nanti kita pindahkan Dengan menggunakan Metode The Brunel Yang ada di Apa namanya Di salah satu vlog The Brunel ini Nanti tinggal ketik aja The Brunel Pemisahan tunas Nanti akan keluar video Untuk bagaimana Cara memindahkan tunas Dengan metode The Brunel Yang pada usia 21-30 hari Mungkin itu saja dulu Yang dapat saya sampaikan Kadang-kadang Kita dikirimi Double tune Triton Ya harusnya kita bersyukur Karena kita bisa Menghasilkan individu bibit Yang nanti Akan dihasilkan Membuat menjadi bibit Tersendiri itu Juga lebih banyak Biasanya seperti itu Itu saja yang dapat Saya sampaikan pada Kesempatan di malam hari Yang berbahagia ini Semoga Allah Memberikan kesehatan Dan kebahagiaan Tanpa syarat Terima kasih Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton